Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pas terjangan Badai Seroja di Nusotegara Timur, Gubernur NTT Victor Laiskodat menggunakan helikopter menuju sejumlah pulau terdampak termasuk di Pulau Saburaijua. Gubernur melihat kondisi kerusakan sejumlah bangunan pelayanan publik dan meminta untuk segera melakukan upaya penanggulangan penjara. Tengah menggunakan helikopter dari lapangan Angkatan Udara, El Tarikupang, Gubernur NTT Victor Laiskodat menuju Pulau Sabu dan sejumlah pulau lainnya yang terdampak Badai Seroja untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak. Sebagai sebuah kabupaten kepulauan, Saburaijua menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat terjangan Badai Seroja. Dampak Badai Seroja ini lebih dari 12 ribu bangunan dan fasilitas publik di Kabupaten Saburaijua hancur. Gubernur memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan dan pembendahan serta perbaikan bangunan dapat segera dilakukan. Selain di Pulau Sabu, Gubernur NTT juga akan melakukan pantauan ke Pulau Sumba dan Pulau Rote. Pasca Badai Tropis ini di Saburaijua kita lihat bahwa fasilitas pelayanan publik masih terhambat. Kita lihat khususnya rumah sakit, rumah jabatan dan rumah-rumah masyarakat. Dan kita bersyukur di Saburaijua karena masyarakat mengungsi itu sedikit banyak lebih baik memilih tinggal di rumah dan kita harapnya ini mereka akan difasilitasi untuk kebutuhan mereka sehari-hari sambil menunggu perbaikan-perbaikan fasilitas rumah mereka. Yang kedua kita lihat rumah sakit tadi itu perlu ada pembendahan dan saya sudah minta penjabat dan kepada rumah sakit serta dinas kesehatan Provinsi Indonesia Tenggara Timur untuk minggu ini bisa diselesaikan agar tidak lagi rumah sakit itu tidak bisa dipakai tapi akan terpakai dengan baik sehingga masyarakat yang nantinya terganggu kesehatan di Saburaijua dapat dilayani. Terima kasih telah menonton!